Salam sejahtera bagi kita semua Kembali bertemu dengan saya di channel ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini Dengan subscribe, like, komen, dan share Pada kesempatan kali ini Kita akan melihat salah satu channel youtube Yang mengugah bahwa Daniel Manata adalah Mu'alaf Benarkah Daniel Manata? Mu'alaf setelah bertemu dengan Ustaz Abdus Homa Inilah cuplikan video lain Selalu ngobrol sama kuas Sejauh ini gue melihat Netizen sangat menghormati banget Gue untuk ngobrol dengan kuas Gue mempunyai prinsip seperti ini Cowok sama cewek Sahabatan Suka nonton bareng, suka makan bareng Suka ngobrol bareng, suka telponan bareng Bener-bener itu mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan Tapi orang-orang sekitarnya bilang Wah ini pasti pacaran, gak mungkin lah Gak ada tuh cowok sama cewek bisa temenan bareng Habis itu gak pacaran Ya kan, ngomongnya kayak gitu kan Nasrani ketemu Ustaz Wah itu Nasrani pasti Mu'alaf tuh Gak mungkin dia ketemu ya kan Ya udahlah itu anggapan orang gitu Sekarang ini kan kalau soal masalah keyakinan Soal masalah Masalah gue dengan keyakinan gue Itu basically gue sama Tuhan Kayak gitu Itu udah saya ngomong Tuhan Jadi netizen boleh berbicara dan ngobrol dan lain-lain gitu Dan gue sendiri juga sangat menghormati mereka juga Dan yaudah, you know that Gitu aja Oke, siap Thank you Daniel Udah lah Sikan aja hari ini Sikan aja seperti apa sih Oke Hari ini jadi lagi ada press conference buat playlist terbaru di Daniel Mananta Network Namanya Sweat & Chat Ini kebetulan yang untuk season kali ini kita di-sponsorin oleh Pocari Sweat Thank you Pocari Sweat And of course kita juga menggunakan OPPO Find X5 Pro Disupport sama OPPO juga And ya, that's it Lagi dan lagi meluarkan apa ya? Ladies, di sesuatu yang baru gitu ya? Sesuatu yang mungkin pertanyaan yang sepatannya, tapi tujuannya apa sih? Jadi, setiap kali gue ngeluarin karya baru atau apapun konten baru gitu ya, pasti gue berharap banget ada impactnya Dan kali ini untuk Sweat & Chat Impactnya adalah supaya orang-orang ingin ikutan bergerak, ikutan berlari dan mungkin menyehatkan tubuh Dan mereka sendiri juga akan ngajak temen untuk diajak ngobrol bareng juga selagi mereka berlari Kayak gitu sih Jadi, berharap orang-orang Indonesia yang nonton itu jadi kayak pengen ikutan aktif bergerak lah gitu Pemilihan ini gimana Mas Daniel? Yang suka olahraga atau semua kalangan? Untuk bintang tamunya ya? Iya, bintang tamunya Untuk bintang tamunya sendiri, gue sih pengen semua kalangan gitu ya Yang penting pabrik figur Dan gue sendiri juga berharap ini bisa bikin orang-orang semua kalangan Yang mungkin tadinya nggak terlalu suka untuk berolahraga Tidak terintimidasi lagi dengan olahraga dan akhirnya ingin mulai berolahraga Kayak gitu Untuk bintangnya sendiri ini ibaratnya kan lari sambil ngobrol Itu gila-ginya dari mana sih Bang? Ini awal dari Daniel atau kan pertama kalinya ibaratnya podcast lari sambil ngobrol gitu-ginya Kebanyakan itu podcast tuh, kebanyakan orang tuh kalau misalnya podcast tuh kan kayak di mobil gitu ya Atau nggak, oh pintunya harus ditutup dulu Tapi kali ini justru gue pengen buka pintunya dan kita lari di luar gitu, nggak pake mobil malahan Jadi ini ide emang pertama kali banget dari tim Kokari Sweat Ada Mba Wina yang pengen bikin sebuah acara baru dengan Daniel Manata Network gitu Dan gue, karena gue emang kreatif juga gitu ya Gue pikir, wah ini emang ada satu nih acara yang emang pengen gue lakuin banget Karena gue orangnya suka lari dan gue suka ngomong Kenapa nggak kita bikin acara podcast sambil lari, sambil ngomong gitu Hah, Sweat & Chat gitu kan dan muncul lah acara ini Ganti harus siap fisik Yes, yes, yes dan Sebenernya sih fisik itu dia ya, gue nggak pengen orang terintimidasi sama berlari gitu Jadi di acara Sweat & Chat ini justru mereka akan selain berlari, kita juga jalan juga sambil ngobrol juga Jadi nggak, nggak terintimidasi lah bener-bener Tadi kendalanya kan dari teknis ya, suara-suara Jadi pernah ada kejadian nggak sih ketika di sini ada yang lewat atau minta foto? Iya, kalau misalnya pas lagi syuting ada yang lewat ya banyak lah ya Dan maksudnya ada yang minta foto, ada juga dan kita stop, kita foto-minta Malah kita jadiin konten gitu Tapi yang paling lucu ketika kita diusir nih Gimana? Ketika kita, kita lagi syuting di PIK Di PIK 2 gitu, dan ada salah satu tempatnya emang itu ternyata agak private Jadi akhirnya kita kayak diusir sama sekuritinya untuk jangan syuting disitu Tapi dikasih ke tempat yang lain kayak gitu Sekuritinya sudah cukup baik untuk bilang, sorry di sini nggak boleh syuting Tapi yang di situ boleh, oh ya udah dianterin gitu sama sekuritinya Akhirnya kita syuting disitu Tapi nggak apa-apa, biar klikbait diusir aja dulu Gak di luar mana-mana diusir Gak diusir Gak diusir Gak diusir Gak diusir Tapi untuk ngajak orang untuk bisa jadi tamu-tamu di acara ini sulit sih Karena kan nggak semua orang mau lari Ya 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 Gua sendiri juga udah ditolak beberapa sama selebriti-selebriti public figure yang ternyata nggak suka lari gitu Wah jangan dong bro, kita sambil nge-gym aja gimana? Gila Jadi kita ngobrolnya tuh gua lagi benchpress gitu ya, lu ngobrol sebelah gua gitu gila Ini menurut gua kayak Sudara-sudara, di dalam jubilikan video yang baru saja kita saksikan Di dalam beberapa meni saja Kita akan melihat bahwa tidak ada indikasi Daniel Manata untuk Mualaf Sudara-sudara dia mengundang Ustadz Abdul Soma Untuk memberikan inspirasi terkait dengan hal-hal religius dan juga spiritual Bahkan kalau kita melihat wawancara dan juga Ombrolan mereka di dalam podcast itu Ustadz Soma mengakui bahwa ia tidak akan radikal lagi Sudara ini adalah sebuah satu hal yang baik untuk kita telah Kita berharap Ustadz Soma berubah Ya, untuk negeri ini Oleh sebab itu kita akan terus melihat videonya Supaya kita tidak gagal paham Terlalu Terlalu bromance bro Jadi akhirnya Ya, ada beberapa yang mungkin public figure gak terlalu nyaman untuk berlari Akhirnya Gua ditolak juga Untuk gitu Kayak gitu sih Tapi pantang mundur untuk tetap cari yang lain Pasti Pantang mundur Kita cari artis-artis yang emang suka lari dan pengen Ya, pengen menginspirasi juga ya Mempunyai movement yang sama gitu Menginspirasi orang untuk suka lari juga Kalau ini sukses Terus kemudian kamu diikutin sama beberapa content creator Terlalu banyak Itu artinya Kan gue disini movement Gitu Berarti movementnya ini udah mulai Udah mulai nyampe nih Gitu Jadi Kalau misalnya sampe diikutin Gua justru bangga banget sih Kayak gitu Bangga banget Karena jadi ngulik-ngulik lokasi gua tuh kayak lari yang Betul Gitu 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 Betul Setuju Kita masih di daerah Jakarta dan sekitarnya Dan gua Ada beberapa spot-spot di Jakarta yang menurut gua Gila Ini kalau misalnya Orang luar nonton Kita gak kalah Sama Shot-shot di luar gitu Jadi Contohnya kayak yang busway Apa stasiun bus Yang di daerah Bokem itu Itu bagus banget Asli Shot-nya juga bagus banget Kita sangat peduli banget sama lokasi-lokasi yang bisa Membuat orang-orang luar ketika nonton Mereka juga pengen ke Jakarta gitu Mereka kayak ngerasa Wow Ternyata Jakarta itu Bukan hutan-hutan Atau Orang-orang gak pake baju isinya ya Jadi ternyata gedung-gedung dan metropolitan Dan sangat keren gitu So Itu justru pengen banget gua Dan nanti Jadi berharap banget di season berikutnya Kita bisa di luar Jakarta Sehingga kita bisa mengajak Orang-orang juga lebih jatuh cinta sama Tempat-tempat di luar Jakarta gitu Kayak gitu sih Kalau di luar udah ada belum nge-podcast sambil lu? Jadi ada satu yang gua lihat Yang gua jadiin sebagai referensi gua Udah ada Tapi Gak terlalu naik-naik banget ternyata dia Gak terlalu terkenal Namanya bukan sesuanya chat ya Gak ada produknya Gak ada produknya Bang Daniel Kalau mau lihat Podcast-podcast kampus Asal-satunya dalam belakang-belakang itu Emang Apalagi yang baru-baru ini Akaranya jadi Banyu warna yang berbas Masalah-masalah Banyu warna yang berbas Akhirnya Kamu memilih luas Terus ada beberapa pembahasan Yang menurut aku Kamu sendiri pun Dalam konten yang terbilang Waktunya Ketika sekarang lagi happening Masalah Yang lagi happening Perdukunan Gimana sih? Gimana, gimana? Ikut arus atau engga? Ikut arus atau engga? Ikut arus? Iya Perdukunan yang masalah dikun Atau emang Pas momennya dartboard itu gitu Gak sebenarnya Gua penasaran sih Yang perdukunan emangnya lagi Lagi kiat ya? Iya Karena apa ya? Karena Karena Sekarang itu ada beberapa perhubunan gitu Yang akhirnya Samporin salah satu orang Namanya setelah merah Dan kamu ngebaran masalah itu Di podcast kami Serius Oh my goodness Gua gak tau Oke Oke I'll be honest I'll be honest Minggu lalu Gua banyak banget Minum pokaring tuan Bukan karena hari Karena gua kena tipes Jadi Actually Ini Mungkin gak banyak kau ya Hari Kedua Gua Eh Pas gua interview sama Ustadz Abdul Somad Itu keadaan gua Gua lagi kena tipes Lagi parah-parahnya Hari kedua gua kena tipes Jadi Apa yang keluar dari mulut gua Itu bener-bener Selama sekali gak gua rencanain Gua nonton Dakwahnya beliau Dan Dari dakwahnya beliau Ada beberapa yang gua bilang Wah ini menarik nih untuk dibahas Ini cuma kita aja Dan Gua gak ngira Kalau misalnya ternyata Ehm Orang lagi heboh soal Dukun Gitu Tapi Ehm Gua Dan Was Sama-sama Setuju sih Tentang Apa yang Kita bicarakan di konten Dan tentang kamu Soal Perdukunan tersebut Kenapa Ehm Kenapa 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 Banyak banget orang Indonesia Bukan berserah sama Tuhan Tapi lebih berserah sama Dukun Bukan mempercayai Tuhan Tapi lebih mempercayai Dukun Ehm Dan Dan gua Apa ya Apa ya Pengen membuat orang sadar gitu Bahwa Kenapa gak kita bergantung sama Tuhan Dan kasih sayangnya Tuhan Daripada kita bergantung sama manusia Yang mungkin tidak menggunakan Ehm Kuasa Dari Tuhan Gitu Jadi Ehm Ya itu sih Kalo misalnya dari Kacamata gua gitu ya Dan was sendiri Lebih Lebih frontal Saudara sekalian ya Dukung Ditangkep aja semuanya Wah Bahaya itu was Tapi yaudah Kalo misalnya udah yang ngomong deh Gak ada yang komplen kayaknya Dan lu memutuskan untuk didadikan Padahal gua sendiri Gak apa kalo mau dipotong Dipotong aja Ya Ya Karena itu tadi ya Karena pengen orang pada laut Gitu Karena gua pengen orang Kita ini Gini deh Kita ini Negara Pancasira Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar Itu harusnya Mengikuti sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalo misalnya lu lebih percaya dukun Dan bukan lebih percaya Tuhan Berarti lu bukan orang Indonesia yang baik dan benar Lu harus Percaya banget dan bergantung sama Tuhan Karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa Jadi untuk menjadi orang Indonesia Ya sudah seharus dan sepantasnya Percaya sama Tuhan yang Maha Esa Udah kayak gitu sih Bantap serius nih Sekarang itu kan di zen Aku ketawa orang-orang Mostly Yang akhirnya jadi Coba mencari-cari kesalahan orang Lu gak takut dengan strategi Lu kayak gini Kemudian jadi kayak Daniel mana Tuhan Apakah kalian nanti akan baik sama gue Atau nanti Gak taunya Ini ada yang di sponsorin dukun disini Gue juga gak tau nih Tapi intinya sih Gue Gue ngerasa Apa yang gue omongin Apa yang gue lakuin Itu Sebisa mungkin Selalu membawa Kedamaian Dan cita kasih Dan suka cita Orang Jadi Kalau misalnya Tapi again Gak semua orang Gak semua orang Akan setuju Ya itulah hidup gitu Ya Ada orang yang suka menduren Ada orang yang gak suka menduren Ya udah lah Bro Tapi saat yang lu mengundang was itu Ada pro dan kontra gak setelah Udah di upload video tersebut Atau sebelum Sejauh ini Pro nya Jauh lebih banyak Daripada kontra nya Jadi Gue Gak terlalu banyak pusingin ya Kan Dan gue ternyata Eee Kemarin gue tanya Sama orang yang uas gitu ya Eee Gue bilang Apakah Ini pertama kalinya Uas Mau terbuka ngobrol Sama orang Nasrani Hmm Jadi dia bilang ya Jadi Eee Ini sebuah bentuk Mungkin gue disini pengen bilang Inilah cara bertetangga yang baik You know Inilah cara kita sebagai orang Indonesia Bertetangga yang baik Kadang-kadang Apapun yang media ngomong Tentang tetangga kita Udah lah Kita gak usah pikirin Kita langsung ngobong aja sama orangnya Kita ajak ngobrol Kita ajak kopi Kita ajak ketek Kita ajak ngobrol bareng Dan ternyata Banyak kok Perspektif yang sama Yang gue sendiri juga suka Dari beliau Dan Ternyata Ketika kita fokuskan Sama Kesamaan kita Gue jadi lebih sayang saya Dan Gue gak Apa ya Gue gak terlalu pusingin Perbedaan-perbedaan kita Karena Gue lebih Sayang sama Kesamaan-kesamaan yang kita punya Kayak gitu sih Tapi saat Gue mau mengundang uas itu Kan dari sekian banyak Kan banyak ustad-ustad Apa itu pikiran lu yang Aku mengundang uas Kenapa harus uas itu Iya Dari sekian banyak ustad Gue juga gak tau Tiba-tiba ya Hati gue tergerak untuk Undang uas Dan Beliau sendiri juga malu Kayak gitu Berarti yang Kaya stigma-stigma Yang orang Dikit Yang stigma-stigma Uas begini-begini-gini Pas lu ajak undang itu Lu kayak Tidak seperti yang orang bayangkan Lu sendiri Diterima Dan Ya Obrolannya enak gitu ya Ya Maksudnya Lu bisa ngeliat di Nonton langsung aja gitu Ketika lu nonton langsung I think Lu sendiri yang bisa Menghakimi itu sih Apakah Apakah Dia real atau enggak Apakah Obrolannya enak atau enggak Apakah dipaksa atau enggak Atau Emang bener kita Cair banget Dan kita Enjoy Dialog kita gitu So itu Terkaitan dari lu Nanti Lu selesai Nanti Lu selesai Lu selesai Lo Pertanyaan 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 Bukankah Itu Ada Jogs jadi pertanyaan sorry sorry lo bakal bilang ketika uas bilang radikal lo bilang iyaa 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 radikal bebas radikal bebas makanya muda terus gitu iyaa 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 maksudnya dapet hidayah itu artinya apa ya? karena setelah ngobrol sama uas jadi beda tigma tigma kalau basah iyaa 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 Terima kasih.